Hello, Kanye People! American Music Awards 2019 sudah resmi digelar di Microsoft Theater di Los Angeles pada 24 November 2019 lalu. Ajang penghargaan musik paling bergensi di Amerika itu memberikan beberapa kategori untuk menghargai pencapaian para musisi. Seperti dilansir Hollywood Reporters, nominasi American Music Awards 2019 dipilih berdasarkan beberapa hal seperti interaksi di billboard.com, streaming, album, penjualan lagu digital, serta pemutaran on air di radio, aktivitas sosial, dan juga touring, Kanye People. Lalu siapa aja sih musisi yang berhasil menggorong piala American Music Awards 2019? Check this out! Yang pertama, Billie Eilish. Penyanyi dengan gaya bernyanyi yang khas ini berhasil mendapatkan dua piala. Ia berhasil mendapatkan penghargaan New Artist of the Year dan Favorite Artist Alternative Rock. Selain itu, ia juga tampil dengan memukau dengan membawakan lagu Good Girl Go To Hell. Halsey tidak hanya tampil di acara ini, tapi ia juga berhasil mendapatkan favorite song kategori pop atau rock. Sedangkan rapper yang seksi satu ini mendapatkan piala favorite artist kategori rap atau hip-hop mengalahkan Drake dan Pulse Malone. Yang ketiga, Bruno Mars dan Beyoncé. Bruno Mars berhasil mengalahkan Chris Brown dan juga Hollit dalam Favorite Male Artist kategori Soul atau R&B. Sedangkan di faya satu ini, Beyoncé tentu tidak ketinggalan. Ia berhasil mendapatkan piala favorite female artist dalam kategori Soul atau R&B. Yang keempat, BTS. Bangtan Boys yang berasal dari Korea ini juga berhasil menyebut tiga piala sekaligus. Mereka berhasil mendapatkan penghargaan Tour of the Year, Favorite Social Artist, dan juga Favorite Duo atau Group dalam kategori pop atau rock. Yang kelima, Pulse Malone dan Marsmallow. Favorite album dalam kategori rap atau hip-hop berhasil direbut oleh Hollywood's Bleeding, Pulse Malone. Sedangkan DJ Marsmallow berhasil mengalahkan Avisi dan The Chainsmokers dengan kategori Favorite Artist Electronic Dance Music. Yang keenam, Hollit. Yang satu ini memang tidak bisa diremehkan. Berkat karyanya, ia berhasil menyebut tiga piala di ajang American Music Awards ke hari ini. Ia mendapatkan piala Favorite Male Artist kategori pop atau rock, Favorite album kategori Soul atau R&B, dan Favorite song kategori Soul atau R&B. Yang ketujuh, Carrie Underwood, Dan N'Say, dan juga Connie Brown. Penyanyi cantik country kary ini juga gak ketinggalan. Ia berhasil mendapatkan dua piala, yaitu kategori Favorite Female Artist, Country, dan juga Favorite album Country. Sedangkan pop duo country, Dan N'Say, berhasil mendapatkan dua piala dengan kategori Favorite duo or group, Country, dan juga Favorite song, Country. Lalu Connie Brown berhasil membawa pulang piala Favorite Male Artist, Country, mengalahkan Luke Combs dan juga Thomas Reed. Yang kedelapan, Lil Nas X, featuring Billy Ray Cyrus. Mengalahkan Paul Smelon dan Travis Scott, mereka berhasil menyebut piala dengan kategori Favorite song, rap, atau hip-hop, dengan lagu All Town Group. Yang kesembilan, Jay Balvin dan Lauren Dayglet. Piala kategori Favorite Artist Latin berhasil disabut oleh Jay Balvin. Sedangkan kategori Favorite Artist Contemporary Inspirational berhasil diraih oleh Lauren Dayglet. Yang kesepuluh, Sean Mendes dan Camilla Cabello. Couple yang satu ini tidak hanya tampil sangat romantis dalam acara tersebut, Tapi, mereka juga berhasil mendapatkan piala kategori Collaboration of the Year. Yang kesebelas, Taylor Swift. Penyanyi yang pernah berseteru dengan label Big Machine Records ini berhasil membuktikan pencapaiannya. Ia mendapatkan lima piala dengan kategori Artist of the Year, Favorite Music Video, Favorite Female Artist, Favorite Album, dan juga Favorite Artist. Taylor mengalahkan Michael Jackson dengan rekor 29 piala penghargaan, kind of people. Nah, yang terakhir, Bohemian Rhapsody by Queen. Acara American Music Awards 2019 juga memberikan penghargaan Favorite Soundtrack kepada Bohemian Rhapsody by Queen. Mengalahkan A Star Is Born by Lady Gaga dan Bradley Cooper, dan juga Spider-Man Into the Spider-Verse. Nah, itu dia kan nih people, daftar pemenang American Music Awards 2019. Kira-kira mereka yang menang bakalan dapet piala lagi gak ya di ajang tahun depan? We'll see. Oh iya kan nih people, kalau kamu punya ide apa yang akan dibahas seputar musik, silahkan komen di bawah ya. Dan jangan lupa like dan subscribe. Bye bye! I do this all day, baby. Baby I just wanna play, play. I know you feeling the same way. I know you feeling the same way. So come over, let's play. I do this all day, baby. I do this all day, baby.